Artis cantik dan memesona Marsanda sudah cukup lama dikenal masyarakat Indonesia. Sejak era 90-an, ia telah melanglang buana di dunia hiburan, gak heran parasnya menghiasi berbagai acara televisi dan berbagai majalah kala itu. Karirnya semakin meroket ketika berperan sebagai lala di sinetron Bidadari pada tahun 2000. Sejak saat itu, namanya semakin dikenal publik hingga kini. Dalam kurun waktu hampir puluhan tahun terjun di dunia hiburan, tentunya berbagai prestasi sudah ditorehkannya. Selain perjalanan karirnya yang menjulang tinggi, nampaknya Marsanda juga mengalami berbagai persoalan kesehatan. Beberapa waktu lalu, penyanyi sekaligus aktris ini mengaku memiliki kondisi kesehatan yang kurang baik. Marsanda tidak hanya mengidap penyakit bipolar, namun ia juga sempat mengidap penyakit tumor payudara. Atas sakit yang dialami itu, ia tak segan membagikan perjuangannya mengatasi masalah kesehatannya. Bagi ibu satu anak ini, bersikap apa adanya di media sosial menjadi salah satu kontribusi pada dunia untuk menunjukkan publik figure hanyalah manusia biasa. Manusia yang bisa jatuh dan hancur, lalu bisa bangkit kembali. Menyeroti hal itu, penampilan Marsanda dahulu pun tak lepas dari sorotan. Terkenal, sejak usia belia membuatnya semakin disorot. Tak jarang banyak yang penasaran dengan penampilannya saat dulu dan kini. Yuk intip sebelas potret dulu dan kini Marsanda yang dihimpun braleo.net dari berbagai sumber. Begini potret dulu dan kini cacah sudah mengemaskan sejak dulu. Penyanyi sekaligus aktris berbakat ini memulai karirnya sebagai selebriti sejak kelas 1 SD. Punya para serupawan dan bakat jadi modal, Marsanda pun ditawarkan menjadi bintang iklan di salah satu stasiun televisi tanah air. Punya suara yang merdu, sejak kecil Marsanda sudah piahoe bernyanyi. Gak heran jika namanya semakin melambung tinggi. Punya kualitas suara yang tak biasa, Marsanda pun masuk dapur rekaman untuk membawakan lagu gantungkan cita-citamu. Gak sampai situ, ia lalu merilis 5 single lagu yang populer, kala itu. Sementara, karirnya di dunia modeling berawal dari sang tante Cintia Rustam Cintia Yusuf yang sedang mengikuti casting iklan. Secara tidak sengaja, Caca diminta ikut dalam casting. Hingga pada tahun 1997, ia mulai menjadi bintang iklan Bandanamon. Perlahan tapi pasti karirnya pun semakin menanjak apa lagi setelah membintangnya sinetron Bidadari. Sukses dalam peranya sebagai lala di sinetron Bidadari, Marsanda pun sukses menjadi tokoh utama berbagai film dan sinetron seperti Kisah Sedih di Hari Minggu. Kini, mantan istri Ben Kasyafani ini tengah disibukkan dengan beberapa proyek film hingga tahun 2024 mendatang. Selain itu, ia pun masih struggle menghadapi masalah kesehatannya. Bagi wanita 34 tahun itu, cara mencinta diri sendiri adalah dengan merawatnya dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.